Kita ke informasi lainnya, prosedursen Garbarata PT. Bukaka Teknik Utama TBK terus menunjukkan geliatnya menembus pasar ekspor di tengah tekanan pandemi COVID-19. Bukaka mengekspor 33 unit Garbarata dan 3 unit Workway ke Thailand dengan total nilai 7,5 dolar Amerika atau sekitar 120 miliar rupiah. PT. Bukaka Teknik Utama mengekspor 36 unit Garbarata ke Thailand senilai 120 miliar rupiah. Direktur Operasional Bukaka Teknik Utama, Habsari, mengatakan meski dalam suasana pandemi, perusahaannya masih mampu mengekspor ke luar negeri. Selain Thailand, tahun ini Bukaka juga akan mengekspor Garbarata ke Jepang. Habsari menyebut Jepang telah memesan 10 unit Garbarata dan telah dikirim 5 unit pada Januari. Untuk 5 unit sisanya akan diekspor pada semester 2 2020. Tahun ini, Bukaka menargetkan ekspor 50 unit dengan nilai total sekitar 200 miliar rupiah. Meski kondisi masih pandemi, Habsari mengungkapkan pemesanan Garbarata mengalami peningkatan. Menurut Habsari, salah satu penyebabnya adalah banyak bandara yang melakukan perbaikan, memanfaatkan kondisi sepi dari penerbangan. Bandara-bandara kan banyak yang pesawat juga kan nggak full seperti sebelumnya. Nah, kebetulan kalau ekspor ini kan mereka berpikirnya mumpung kondisinya lagi sepi, pesawat nggak penuh. Mereka justru order, karena kan pada saat mereka ke motioning untuk pemasangan alat itu, nggak perlu menghentikan aktivitas di bandara. Vice President of International Terminal Operation, S. Joko mengungkapkan, aktivitas ekspor di pelabuhan Tanjung Priok menurun hingga 40% akibat pembatasan kegiatan ekspor impor sejumlah negara selama pandemi. Meski demikian, Joko memastikan pihak pelabuhan siap untuk terus memberikan dukungan untuk mendorong ekspor. Kalau penurunannya, ini boleh dikata ya bisa sampai dengan 40% gitu berkait dengan pandemi ini. Dan harapan kita bersama tidak lama lagi akan menjadi normal. Garbarata merupakan salah satu produk unggulan ekspor Bukaka dengan tujuan utama antara lain Jepang, India, dan Thailand. Bukaka menjadi satu-satunya produsen Garbarata yang ada di Indonesia dan termasuk dalam lima produsen terbesar Garbarata yang ada di dunia. Dari Jakarta, Alfian Salman, Soni Siregar, MetroTV Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel MetroTV News dan juga nyalakan notifikasinya.